Halo sahabat petani durian, pencinta durian, dan juga petani pemula, penanam durian. Pada kali ini saya akan berbagi informasi kepada kita semua, berbagi pengalaman, di mana yang kami akan informasikan yaitu potong pucuk. Nah, kita lihat di depan kita ada durian besar, yang kurang lebih 2 tahun usia tanamnya. Nah, jadi di sana itu kami sudah lakukan beberapa kali pemotongan, dan kita lihat di atasnya teman-teman tidak ada pucuk. Nah, itu yang kami sudah potong, dan kelihatannya sangat rimbun, dan dahan-dahannya juga besar. Mungkin kita bisa lihat langsung ke sana. Hasil yang kita dapatkan, yang saya dapatkan, yaitu batangnya besar. Ya, teman-teman besar sekali, sudah sangat besar. Nah, kemudian juga cabang-cabangnya besar. Nah, durian ini sebenarnya jenis durian lokal. Nah, durian lokal juga perlu potong pucuk, teman-teman, agar kita mendapatkan pertumbuhan yang maksimal, dan perawatannya juga sangat mudah ketika pohonnya itu tumbuh tidak terlalu tinggi. Nah, tujuannya adalah tadi, kita membesarkan batang dan cabang. Kemudian tanaman itu juga pendek. Nah, saya juga memperlihatkan lagi, teman-teman, pada kita semua, taraman kami jenis montong. Jadi, di kebun ini, kami sudah menanam kurang lebih 100 pohon. Nah, pada video ini, saya juga akan memperlihatkan, membagi pengalaman untuk kita semua. Jadi, ini hasil yang kami lakukan, potong pucuk, teman-teman. Nah, itu sudah tumbuh kembali. Jadi, awalnya itu adalah cabang, lihat ini. Dan ia menggantikan kembali sebagai batang. Awalnya di sini, Pak, teman-teman. Ada batang di sini, kita potong. Nah, hasil yang kita dapatkan, seperti tadi yang saya katakan bahwa, batangnya sudah besar, membesarkan batang dan juga cabang. Dan, kelihatannya, durian ini sangat-sangat subur. Panjang, panjang dan lebar-lebar daunnya. Nah, itu yang kami bisa bagikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Salam kepada petani pemula, pencinta durian. Semoga dapat memberikan informasi kepada kita. Nah, terima kasih. Ikuti terus video-video kami. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video kami. Salam sukses kepada petani pemula. Selamat menikmati.